Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masih di Indonesia Untuk membahas bagian cerita Majapahit Dia bernama Jokotulus Atau lebih akrab di sapa Kebukica Dari banyak sumber yang didapat Kebukica adalah seorang pendekar sakti Kebukica adalah putra patih Majapahit Yang bernama Patih Panggulang Jagat Sedang ibunya bernama Wadan Wanguri Putri dari Kiageng Buwono Dan Kiageng Buwono adalah salah satu pemilik padepuan yang sangat terkenal saat itu Saat Kebukica berada di dalam kandungan Wadan Wanguri Ia diusir oleh Kiageng Buwono Dan tidak diizinkan tinggal di padepuan Kiageng Buwono Karena Wadan Wanguri dianggap memiliki bayi yang tidak berbapak Sebab kisah percintaan Wadan Wanguri dan Patih Panggulang Jagat Terhalang oleh perbedaan kasta di saat itu Hingga berusia anak-anak Kebukica tinggal di dusun Karang Kejambon Yang saat ini berubah nama menjadi Dapur Kejambon Dalam sejarah hidupnya hingga usia dewasa Kebukica pernah berguru kepada salah satu tokoh bernama Kisomoyono atau Kisopoyono Di sana ia belajar berbagai ilmu kanuragan pilih tanding Seperti ilmu kebal senjata Ilmu brojo musti Ilmu terbang Dan ilmu berjalan di atas air Serta ilmu tentang kehidupan atau ngilmu uret Di Padepokan Kisomoyono Ia termasuk murid yang memiliki keistimewaan wadah raga Karena memiliki kemahiran yang cepat dalam menyerap ilmu gurunya Di Padepokan itu Kebukica bertemu dengan saudara seperguruannya Yang lebih dulu tinggal di Padepokan Kisomoyono Lelaki itu bernama Surontano Yang dalam cerita lain disebutkan bahwa Surontano merumpakan anak dari Kiageng Peranggang Dan Kiageng Peranggang merupakan ayah angkat Kebukica Semasa dewasa Dikisahkan oleh sejarawan Kabupaten Jumbang Ia adalah Dian Soekarno Bahwa pada suatu ketika Kebukica dan Surontano menimba ilmu Pakebuk melanda seluruh wilayah Kerajaan Majabait Yang banyak merenggut korban jiwa Dan menurut Ki Sumoyono Salah satu penangkal Pakebuk itu adalah Siapapun harus mengadakan upacara pengorbanan hewan korban berkulit putih mulus Lalu Ki Sumoyono menugaskan Surontano Untuk mencari hewan berkulit putih mulus Tersebut dalam hutan rimba di dekat Jumbang Setelah bersusah payah mencari hewan yang dihadapkan gurunya Dan tidak menemukan titik terang Maka Surontano membawa seekor kerbau Atau banteng Yang ia temukan di tepi sungai berantas Menurut Surontano Kerbau tersebut memiliki kelebihan batiniah Dalam menolak Pakebuk di Majapai Sebab Dikisahkan bahwa Banteng itu disusupi oleh roh siluman buaya penunggu sungai berantas Yang memiliki kesaktian luar biasa Banteng itu bernama Banteng Teracak Kencono Melihat Surontano pulang membawa seekor banteng Ki Sumoyono marah besar Dan menyuruhnya untuk menyembeli banteng tersebut Sebagai pengganti hewan putih mulus Untuk dijadikan tumbal penangkal Pakebuk saat itu Surontano tidak ingin melawan perintah gurunya Tetapi Surontano juga telah berjanji Akan menjaga keselamatan banteng Teracak Kencono Akhirnya ia memutuskan membawa kabur banteng tersebut Dari padepokan Ki Sumoyono Ketika Ki Sumoyono mendengar kepergian Surontano Maka kemarahan semakin menjadi-jadi Ki Sumoyono akhirnya menugaskan ke Bukica Untuk memburu banteng Teracak Kencono Yang dibawa lari oleh Surontano Selama pengejaran itu Ke Bukica dan Surontano Beberapa kali beradu ilmu Sering kali dalam pertempuran Keduanya memercikan cahaya hijau dan merah Dan cahaya hijau dan merah ini Menjadi cikal bakal penamaan Jombang Yang mana Jombang berarti hijau atau hijau Dan Mbang bermakna merah atau abang Pertarungan Saudas Berguan itu berjalan sangat sengit dan seimbang Surontano pun lari ke arah utara dan sampai bertemu sebuah rawa Singkat kata singkat cerita Saat itu Surontano melihat banteng Teracak Kencono Tercebur ke Sungai Berantas Ketika itu juga Surontano ikut mencepurkan diri ke Sungai Disusul juga oleh Kebukica yang mencepurkan diri ke Sungai Berantas Jasad Surontano dan Kebukica pun hilang ditelan dalam Sungai Berantas Tanpa pernah muncul ke permukaan bumi Bersamaan dengan hilangnya Banteng Teracak Kencono dan Pakebluk Majapai Lokasi akhir pertempuran Kebukica dan Surontano Pemperbutian banteng Teracak Kencono itu dikenal sebagai desa kebuan Yang berada di Kecamatan Ngusikan Kabupaten Sungai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!